Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bapak dalam mata kuliah E-Faktur Jadi hari ini kita sudah masuk pada pertemuan kedua atau minggu kedua Baik kita akan mencoba menggunakan E-Faktur untuk membuat faktur pajak Untuk bisa menjalankan faktur pajak Pertama adalah bahwa kita harus mematikan wifi-nya Di laptop bapak juga ada antivirus smartdab Jadi smartdab ini juga harus bapak uninstall Ini caranya Kalian masuk ke kontrol panel Setelah itu buka uninstall Cari smartdab-nya Klik dua kali Lalu di uninstall Setelah uninstall smartdab berhasil dan wifi-nya sudah mati Maka kalian baru bisa menggunakan aplikasi E-Faktur Nah E-Faktur yang sudah bapak download Itu bentuknya masih dalam bentuk zip atau winrar Nah ini bapak akan ekstrak Jadi bapak akan ekstrak seluruh file yang ada di sana Bapak sudah buat folder E-Faktur dummy Nanti folder E-Faktur dummy itu akan bapak masukkan ekstrak yang ada di sini Nah setelah bapak sudah ada di Faktur E-Dummy Seluruh file tersebut akan masuk ke dalam E-Faktur dummy Tunggu beberapa saat Setelah kita tunggu beberapa saat Maka sudah masuk Kalau kita buka E-Faktur dummy bapak Nah ini sudah masuk semua Lalu kita buka yang namanya E-Tex Invoice Jadi untuk menjalankan aplikasi E-Faktur yang kita klik itu adalah E-Tex Invoice Maka dia akan loading Kita tunggu sebentar Dia akan terbuka seperti ini Tunggu beberapa saat Nah ini seperti ini Kita klik Nah ini local database Kita oke saja Username nya admin Jangan lupa A nya urut besar Password nya 123 Tunggu beberapa saat Maka akan muncul itu sincan Maka E-Faktur ini Adalah E-Faktur untuk latihan Dummy itu untuk latihan Ini yang dibuat oleh kantor pajak Kita lihat pada modul pertemuan 2 Di sini ada database sincan profil Nah ini kita isi Ada di management upload Kita isi yang belum ada apa Di situ kode post misalnya Kita ambil kode post nya dari modul Ya misalnya dari modul Ada kode post nya Kita copy langsung kita pindahkan Ya Lalu nomor telepon nya Gitu ya Ini kita klik juga Kita copy Kita pindahkan Jadi semua data-data Yang ada di Soal Yang penting dia ada Isi apa kolomnya Di Di apa di tabel ini ya Di isi saja ya Ya di situ juga ada Si penanda tangan Jadi yang menanda tangan E-Faktur ini Secara digital Ceritanya ini Rijal ya Jadi tanda tangan digital itu Tidak mesti harus ditanda tangan Tapi dengan konfirmasi seperti ini Artinya bahwa Faktur sudah ditanda tangan Secara digital Nah kita lihat disitu ada masa buku Artinya bahwa E-Faktur ini untuk melaporkan Pajak PPN dari bulan 1 sampai bulan 12 Karena setahun adalah 12 bulan Ya Nah disini Kita sudah lewati langkah-langkah ini ya Buka E-Faktur sudah Gitu ya Ini juga sudah Ini juga sudah ya Maka kita akan mulai dengan Misalnya admin user Ya kalau admin usernya pengen tambah Yang lain boleh ditambah Gitu ya Misalnya siapa Si A, si B, si C Gitu ya Jadi ceritanya ini Kalau E-Faktur ini Tidak boleh sembarangan orang membuka Ya kecuali Orang yang mempunyai Atau mengerti Atau paham Menggunakan aplikasi Dan juga dia paham Mengenai aturan perpajakan PPN Gitu ya Nah ini kalau kita mau tambahin admin user Seperti itu ya Jadi Tidak usah Jadi Sementara kita tidak menambahkannya Ya Jadi ini sudah Nah ini sekarang Ini ada namanya Nomor seri faktur pajak Nomor seri faktur pajak ini Kita dapat dari kantor pajak Melalui Enova Elektronik nomor faktur pajak Nah disini sudah ada ya Nomor seri sebelumnya Itu kita hapus saja Ya Maka kita masukkan nomor faktur yang baru Yaitu 0018 18 itu artinya Tahun itu ya Tahun 2018 Ya Kita masukkan Ya Jadi Nomor seri faktur pajak ini Dika diberi oleh kantor pajak Sebanyak 100 nomor Gitu ya Setiap memberi Kalau mau lebih dan sebagainya Ya kita mungkin harus mengajukan ke kantor pajak Ya Nah ini sudah ada Nomor serinya Ya sudah terekam Ya Setelah nomor seri terekam Ya Ini sudah selesai Di modul ini sudah kita selesai Ya Nah jadi setelah terekam Sekarang kita akan masuk pada contoh kasus Ya Misalnya kan Sincan ini adalah sebagai toko komputer Ya transaksinya di bulan Maret 2018 Di bulan Maret 2018 Misalnya PT. Sincan menjual Komputer kepada Millennium Nah kita harus buat lawan transaksi Masuk ke referensi ya Itu Millennium itu adalah si pembeli Kompuk laptopnya Ini Apa Laptopnya si PT. Sincan Nah kita masukkan NPWP nya PT. Millennium Ya Masukkan ini data-datanya Ya Jadi disitu ada RT Ada RW Jadi RT RW itu ada 3 digit Maka apabila Misalnya kita tidak menemukan RT RW Misalnya kalau PT. Millennium itu ada di Gedung Apa Darmala Di Sudirman Itu tidak ada RT RW nya Maka RT RW nya diisi dengan 0 3 kali Ya RW nya juga 0 3 kali Ya Jadi apabila tidak ada Jadi data semua itu tidak boleh kosong Harus terisi Jadi kalau memang tidak ada Kita diisi 0 0 saja ya Kalau yang 0 nya 3 kali 3 kali Kalau yang 2 kali 2 kali Termasuk kelurahan kecamatan Kalau yang misalnya disitu ada kelurahan Misalnya Bayoran lama gitu Kecamatannya tidak tahu tidak ada Ya sudah samain saja dengan kebayoran lama Ya Jadi seperti itu Diisi semua datanya Makanya ini lawan transaksinya adalah Si apa Si nama perusahaan pembeli Gitu ya Sudah kita isi semua Ya termasuk kode pos Nomor telepon Gitu ya Nah maka Ini masih dalam proses pengisian Ya dalam proses pengisian Provinsinya DKI Jakarta Ya Terus lanjut ya Sampai Selesai Ya ini masih kode pos Ini masih Sekarang nomor teleponnya Gitu ya Nah di nomor telepon ini Ya Simpan Nah ini kalau Cuman saat misalnya ini kan contoh Cuman satu pembelinya ya Kita satu saja Nah disitu sudah ada tuh ya Yang sebelumnya Kita hapus aja ya Untuk data yang tidak berkaitan gitu ya Supaya tidak membingungkan Atau menjadi error Dari mana data itu muncul Nah sekarang kita masuk Mengenai barang Barang yang kita jual kepada si Ini Kepada si PT Millennium Barangnya apa Yaitu Berupa laptop Nah kode ini Kita masukkan aja A1 Misalnya gitu ya A1 Kodenya Gitu kan Lalu kodenya A1 Lalu disitu Tulis laptop Nah harganya Nah ini bapak tadi mengetik ya Dengan menggunakan Paket titik gitu ya 4.750.000 Misalnya gitu kan Nih ya Diketik Nah itu Tidak usah Ya karena itu harga Belum termasuk PPN Ya kita jangan Klik gitu ya Kalau tidak termasuk PPN Jadi belum termasuk Nah Setelah selesai Itu data Referensi barang Gitu ya Atau barang yang kita Akan jual Ini tadi sudah sampai Sini ya Nah itu Bapak Ingin mencoba lagi Artinya Bapak ubah nih Bapak edit Nah yang bapak edit ini Ubah ini adalah Tadi kan bapak pakai titik Bapak coba Tidak pakai titik 4.750.000 Oke Berhasil Nah berarti Dia muncul akan Memisahkan sendiri Jadi sebaiknya Tidak usah pakai titik ya Kalau kamu input Gitu ya Tidak usah dikasih titik Lalu ini sudah Masuk ke dalam Nah sekarang Kita masuk kepada Apa namanya Pajak keluaran Jadi kita ingin Membuat faktur pajak Kita ingin Membuat faktur pajak Nah disini Kita klik rekam Nah disini Ada penyerahan Kepada pemungut Gitu ya Penyerahan kepada Pemungut Ya Kepada bukan Pemungut Jadi pilihnya Kepada bukan Pemungut Jadi kalau untuk Pemungut itu Itu untuk Misalnya BUMN Atau wajib Wajib pajak besar Yang sudah ditentukan Menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan Jadi PT Millennium ini Bukan wajib Pungut Lalu faktur pajak Disitu ada faktur pajak Pengganti juga Nah Faktur pajak pengganti Kalau terjadi Kesalahan Nah ini tanggalnya Ini kita ganti ya Dengan tanggal Bulan Maret Ya Karena kalau Kalau dia Tanggalnya itu Ngikutin Update Daripada laptop Jadi kalau sekarang 2022 Dia akan nulis 2022 Kita ganti Ya Lalu kita lanjut Setelah kita ganti Nah ini kita klik SIN Nah ini kan Millennium nih Yang Jadi kita mau bikin Faktur pajak Untuk PT Millennium Kita klik disini Kita cari Ya Nah ini barangnya Ini gitu kan Lalu Klik lagi Ya Itu sudah muncul Semua Nah ini kita klik Sudah jadi nih Faktur pajaknya Kita klik Faktur pajaknya Kalau mau tambah Tambah Kalau cuma satu Satu saja Lalu dia sudah muncul Ya Ketika sudah muncul Ya Ini kita preview Jadi artinya Faktur pajak ini Nanti kita akan kirim Ke kantor pajak Kita memberitahukan Ke kantor pajak Bahwa kita melakukan Penjualan Laptop kepada PT Millennium Gitu ya Nah sebelum kita kirim Ke kantor pajak Atau kita Upload Istilahnya gitu ya Itu Harus kita pastikan Apakah redaksi Data-data Yang ada di faktur pajak Itu sudah benar Atau belum Gitu ya Jadi kita Jadi memang Di dalam membuat Faktur pajak itu Ada perusahaan ya Di tempat Teman bapak bekerja Dia datanya Faktur pajaknya Dia tulis dulu Diketik gitu ya Lalu di print Lalu dia pastikan Sudah benar Baru dia di input Bikin seperti ini Karena untuk Menghindari kesalahan Nah kita lihat Disitu Belum di approve Jadi belum di approve Itu artinya Bahwa faktur pajak Belum Dikirim Gitu ya Nah ketika kita Sudah Nah ini Untuk preview Ini agak lama ya Jadi Nah ini Kalau sudah muncul Dia akan seperti ini Faktur pajaknya Ya Data-datanya Silahkan di cek Nama Angka-angka Dan seterusnya Silahkan di cek Gitu ya Nah setelah di cek Gitu kan Dan sudah dipastikan Benar Kita close Lalu ketika sudah close Kita upload Ya Lalu kita klik Yes Gitu ya Lalu Sedang terjadi proses Ya Maka kalau sudah Berhasil Dia akan ada tulisan Status approval Itu sukses Jadi bahwa Faktur pajak yang Kita buat Itu sudah Kekirim ke kantor Pajak Nah data itu Bisa kita Bisa simpen Di laptop kita Di driver ya Misalnya bapak Mencoba nih Bapak buat Folder baru Namanya latihan Faktur gitu ya Untuk disimpen gitu kan Memang sebelumnya Bapak pernah buat Tapi disitu Tidak bisa Karena disitu Dia minta Sertifikat digital Nah sertifikat digital Ini kaitannya Adalah sertifikat Yang diberikan Oleh kantor pajak Ya Nah itu harus Di Kita harus Registrasi dulu ya Nah karena ini Latihan ya Jadi memang Latihan ini Artinya Tidak bisa Sebagai mana Real timenya ya Tapi paling tidak Ini menggambarkan Keadaan 95% Bahwa membuat Faktur pajak Keluaran Faktur pajak Yang akan diberikan Kepada pembeli Itu seperti ini Nah kalau sudah Oke ya Baik ya Bapak Akhiri Perkulian sampai Disini Semoga Kalian dapat Memahami Dan silahkan Kalian membuka Literatur Yang ada Baik di internet Di google Maupun modul Yang diberikan oleh Kampus Bila pada salah Mohon maaf Pak Akhiri Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Untuk kalian Semua Nah kalau sudah Seperti ini Maka ini sudah Selesai